Pemirsa sempat dinyatakan reaktif rapid test dan menjadi tahanan kota, akhirnya mantan Bupati Muara Enim periode 2014-2018, MSS resmi ditahan Kejaksaan Tinggi Sumsel. MSS diduga terlibat kasus dugaan alih fungsi lahan perkebunan PT Mitra Ogan tahun 2014 yang menyebabkan negara dirugikan sebesar 5,8 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam, MSS langsung ditahan oleh penyidik Kejati Sumsel di rutan kelas 1 Palembang. Menyusul tiga tersangka lainnya yang sudah ditahan yakni HMA mantan dirut PT Mitra Ogan. Sangka terhadap mantan Bupati Pak disurut MSS ini adalah Udang menerima pemberian sesuatu ataupun hadiah ataupun gratifikasi seperti mana diatur dalam pasal 5 atau pasal 11 atau pasal 2 pasal D Udang-Udang Korupsi. Sementara yang bisa kita gratifikasi dari saksi lain sudah menerima 600 juta. Tetapi, ya, ada kembaran lain, ya, kembaran-kembaran. Dalam pasal penyidikan ini masih berjalan terus kami intensif melakukan pemeriksaan. Kasus ini terjadi pada tahun 2014 saat PT Perkebunan Mitra Ogan melakukan kerjasama dengan konsultan hukum AB dalam pekerjaan pengurusan perubahan fungsi kawasan hutan produksi konversi menjadi kawasan hutan tetap dengan nilai kontrak sebesar 5 miliar 850 juta rupiah dengan penunjukan langsung. Dalam pelaksanaannya, ternyata dilaksanakan langsung oleh PT Perkebunan Mitra Ogan bukan oleh kantor hukum AB sebagaimana dalam kontrak. Namun, pihak PT Perkebunan Mitra Ogan tetap membayarkan kepada pihak kantor hukum AB sebesar 5,8 miliar dibayar 4 tahap melalui rekening atas nama AB. Lalu pada hari itu juga uang tersebut ditarik kembali oleh pihak PT Perkebunan Mitra Ogan. Kemudian dana yang sudah dicairkan itu ditukar pecahan 400 ribu dolar Amerika lalu diserahkan kepada Bupati Moraenim yang saat itu dijabat oleh MSS. Penyerahan tersebut sebanyak 5 tahap mulai bulan Februari hingga bulan Mei 2014. Dari Palembang, Guntur Yansyah, AINews melaporkan.